Tuh waktu itu pake, di parkiran sih waktu itu Di parkiran pake baju Iya itu yang dia keluar dari, kayaknya itu di belakang konser kali ya? Itu dia lagi ke konsernya Olivia Rodrigo Dia pulang dari konsernya, and then dia pake baju aku, dress like parents Emak gue, tok tok tok, main capcut, viral Viralnya tuh aneh banget kak, aneh banget Pas aku lagi dipondok, padahal sebelumnya kan SMA biasa tuh Ini viralnya waktu aku masih dipondok, makanya ngeran banget Shock banget tiba-tiba kayak, tak besok ketemu Pak Sandi Kayak, ah kenapa? Pak Sandiaga? Pak Sandiaga Uno kan Karena kenapa kok bisa? Iya ini kamu, kamu tadi lagi viral dimana-mana, shock video kamu ada dimana-mana Alah, emang bener? Jangan sampe orang-orang tau bahwa yang punya dress like parents tuh bocil Kayak selama ini orang-orang tuh ngira aku tuh cindo, koko-koko cindo yang kaya kuliahan Kenapa? Kan kenapa? Mungkin market aku kali ya, banyak orang Chinese yang beli And then insting aku kaya, ah jangan sampe kegep sama orang-orang Bahwa gue adalah ukti sebenernya Ukti dan bocil Gaya-gaya vintage lama Kalau kata sama gue sih ini ada virus corona-nya di muka Kenapa? Ada virus corona-nya di muka Itu yang merah-merah Iya karena gue bikinnya pas jaman corona katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang perempuan muda, usianya sangat muda sekali Murid di Gen Rus Nusantara boarding school Berusia masih 16-17 tahun Tapi namanya sudah mendunia karena salah satu karyanya Jadi beliau ini adalah seorang desainer yang karyanya tidak hanya dipakai di dalam negeri Tapi juga di internasional karena sudah dipesan sama Billie Eilish Ladies and gentlemen please welcome Kalista Aldenia Halo Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Kalian apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali Thank you so much for inviting me Oh iya Kita juga senang sekali kedatangan kamu Kita udah beberapa kali kita menjadwalkan ya Jadi Kalista ini teman baru saya Dimana perkenalan kita dimulai dengan sesuatu yang tidak enak ya It's okay Hari ini aku mau mengakui sebuah kesalahan Jadi sebenernya kita nih taping sekarang malam nih Tadi pagi kita janjian sangat pagi sekali Jam 10 ya kan bener kan? Jam 10 Terus dimundurin jam 3 Terus abis itu dimundurin lagi jadi setengah 8 malam Karena gue jadwalnya tidak tentu But Sibuk ya Gue dengan sangat humble gue minta maaf Mudah-mudahan tidak terulang Tapi ada satu hal yang menarik Kenapa ini gue bawa Kal? Kenapa langsung gue bawa tentang hal ini? Jadi ini cerita sedikit nih sebelum kita memulai Kamu siapa dan apa yang kamu kerjakan Jadi gue mundurin jadwal setengah hari Abis itu gue mundurin lagi Yang kedua kata produser gue Putra Lo telepon sendiri deh mas Gue gak enak kayaknya mukanya udah kecut kan Gue telepon langsung Kal gue minta maaf ya Kal Gue harus mundurin lagi Hah kaget? Kalisa kaget harus dimundurin lagi Tapi ada satu kalimat yang menurut gue Sangat-sangat capturing banget Dan sangat membuat gue terhenyak Karena abis itu gue bilang it's okay kak But next time Jangan lakukan itu lagi Dan itu jangan lagi ya kak Mudah-mudahan jadwalnya lebih Apa tadi lo bilang? Lebih sesuai schedule Sesuai dengan schedule Iya Itu kayak reminder buat gue Dan generation gapnya udah beda banget Dan gue melihatnya Itu menunjukkan kamu siapa loh Iya thank you Seseorang yang I don't know Emang kamu selalu kayak gitu? Maybe Mungkin aku termasuk orang yang Ngehargain waktu Oke Sebenci apa kalo orang Pelintut-pelintut dengan jam? Aku gak ada rasa benci sih Cuman kayak ya sayang aja gitu loh Iya Apalagi kan waktunya lumayan lama Betul Tapi gak apa-apa gak apa-apa It's okay Mungkin juga ada prioritas yang lain juga Kan biasa kan sibuk lah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman gue jadi menganalisa Seberan anak jaman sekarang tuh Memang lebih Apa ya namanya Lebih termotivasi ya Untuk melakukan suatu hal yang benar Itu kan Kalo jaman dulu Gue gak berani tuh Oh tergantung semuanya tergantung kak Iya Masing-masing jaman tuh pasti ada good and bad Punya ini sendiri kan That's good Dan itu bagus banget Menurut gue Dan ini sangat tergambar dari apa yang memang kamu kerjakan Kamu mendobrak Jadi sebelumnya kita udah bahas bahwa Kalista ini Karyanya dipesan sama Billie Eilish Sebelum itu kita ceritakan Kamu ceritain dulu deh Kamu siapa? Masa kecil kamu seperti apa? Kamu sekolah dimana? Apa yang kamu pelajar? Dan ceritain ke temen-temen Siapa Kalista Aldenia? Oke aku Kalista Aldenia Salam kenal semuanya Aku sekarang 17 tahun Dan masih kelas 2 SMA And currently Aku gak bakal expect sejauh ini Kayak aku bakal ketemu kak Ben Dan aku bakal masuk disini Aku gak bakal expect bakal sejauh ini Karena Gak nyesel kan? Jujur Li Jujur Li Jujur Li Jujur Li Oke gue harus adotasi dengan bahasa ini ya Oke terus Maaf ya Gak apa-apa banget Maaf ini platform LDI Dia udah ijin sama gue Sebelumnya Kak nanti gue akan bahasa gue jaksel banget kemampu Silahkan Gue akan coba keep up ya Terus Oke jadi masa kecil aku tuh emang ber-background dari keluarga gue yang Eh Gak apa-apa banget Gak apa-apa banget Gue akan sangat senang Keluarga lo yang Keluarga aku yang Backgroundnya ada bisnis fashion Oke Ada beauty And Dari kecil tuh Aku Suka dibawa sama tanda aku ke Jakarta Fashion Week Karena Beliau memang ini kan Bisnis fashion Jadi partnerannya kayak banyak Fashion designer yang kayak hijab-hijab gitu Termasuk Jenahara Oh kak Jehan Oke Dari dulu Dari dulu Waktu masih kecil tuh Aku sering dibawa ke Kemang Ke butik ke Kak Jehan Nah Yang lain tuh ngobrol gitu Tante aku ngobrol Ibu aku ngobrol sama Kak Jehan Terus Ya udah aku masih bocah ingusan gak ngerti apa-apa Ya udah aku keliling aja gitu Seputar ininya Seputar Ya butiknya liat-liat aja Dan dari situ aku Termotivasi aja gitu Kayak dari kecil Ya emang udah doyan lah ya Kayak begini-begini Ya kurang lebih kayak gitu lah Kurang lebih kayak gitu Ya sekarang kamu kelas 2 SMA mau naik ke kelas 3 Oke kita mungkin langsung aja bahas tentang yang paling membuat cerita Bahwa nama Kalisty Aldi ini adik kenal Tapi gue yakin sebelum ini menjadi viral bahwa desain kamu pernah dipesan oleh Billie Eilish Kayaknya kamu sebelumnya juga sudah memulai ya ada dress like parents Ada clothing, ada desain-desain emang sudah beberapa kali udah terjual gitu kan Udah, udah, udah Jadi sebenernya aku gak bakal nyangka banget sih Billie Eilish ini tuh bakal nge-purchase Dan dia tuh nge-purchase a pieces aku tuh waktu aku tuh jarak-jarak deket banget memondokan Dan ya waktu itu Billie Eilish ini kayak salah satu stylist fashion-nya nge-contact aku Karena kan ngeliat rework series dari dress like parents kan Dan dress like parents sendiri tuh dari dulu tuh sebenernya kayak apa ya Triv biasa yang kayak judulnya kan dress like parents Wah bergaya seperti orang tua dan emang kayak konsepnya vintage gitu kan Dan lama-lama karena mungkin ada beberapa copycat yang kayak ngikutin dari desain aku Dan akhirnya aku memutuskan kayak dulu kan jualan baju ini kan kayak Nike, sweater, boardier Dan dari situ tuh dress like parents tuh viral banget dan itu tuh gak nyangka banget sih Ini sebelum Billie Eilish- Billie Eilish-an nih? Sebelum, sebelum Oke Nah akhirnya sampai tuh jualan tuh banyak banget di Shopee tuh sampai 10 ribu terjualkan Dan ada yang ngejualin harganya tuh 20 ribu, 10 ribu dan aku tuh kayak Oh my God ini bener-bener nih gara-gara dress like parents semua orang tuh jadi kebawa trendsetter gitu Dan akhirnya banyak dong orang aku lihat dia pake sweater kayak Nike-Nike gitu Persis kayak yang dress like parents sebut Kebetulan tuh sweater yang waktu itu Nike yang saya jual tuh Ini sih kayak banyak banget di luar negeri Dan orang-orang Indonesia tuh pada ngidam itu kan Dan akhirnya I make the fake version-nya And then kan banyak yang ngikutin kan sweater-sweeter Nike ini Akhirnya yaudah deh aku mikir kayak ah kayaknya stop aja deh Udah deh aku akhirnya dari situ aku ngutusin buat jual reward series, reward baju gitu-gitu Berhentinya jadi karena ngerasa ini udah gampang untuk di copy sama orang juga Iya bener banget Jadi authenticity-nya jadi hilang Originalitasnya jadi kurang Bener-bener Dan itu tuh bukan design aku Oh oke Tapi dengan gaya lu Iya Tapi lu takutnya lu bikin nanti dikira jadi just another sweater itu gitu Oke akhirnya berubah Nah pindah ke akhirnya ke rework itu dari mana? Karena apa sambil waktu ngerjain sweater-sweeter itu udah mulai suka juga dengan rework-rework Kerjaan-kerjaan rework Design rework Pasti banyak banget sih dulu tuh sebelum ya jaman-jaman corona apalagi ya Pasti kan jaman-jaman corona nih jaman-jaman orang gabut ya kan Pegang handphone, scroll tiktok Nah di tiktok inilah kayak banyak orang berkreativitas Apalagi luar negeri ya Nah waktu itu tuh Indonesia tuh jarang banget Jarang banget sih nemu kayak brand rework gitu paling ya bisa dihitung jari apa enggak belasan gitu ya Ini sambil kita ngobrol contoh rework dan apa tadi namanya sebelumnya Design kamu yang sebelumnya di sweater Nike itu nanti kita tunjukin ya Iya boleh boleh Bisa lihat gambarnya terus Boleh boleh Terus ya akhirnya aku bikin sendiri lagi gitu loh and my version Versi kamu sendiri Soalnya kan kalau misalnya versi aku tuh aku tuh udah ada menurut aku dari kecil tuh udah ada bakat dan why not gitu aku aku pakai lagi sekarang gitu Tapi kalau tanya passion kamu sendiri design gambar juga kamu udah kecil gambar kata papa Tidak apa-apa disini soalnya Iya Tadi kita ngobrol panjang banget Iya dari kecil tuh aku suka banget hobi banget Yah gambar kayak desain baju gitu-gitu sih Karena ya emang kebawah gitu loh dari background keluarga kayak gitu-gitu sampai sekarang Nama dress like parents itu gue sih langsung hit ya karena mungkin kalau teman-teman lihat Liner's lihat sendiri desainnya Kalista itu banyak bicara atau menunjukkan desain retro, vintage, 90s Ada influence musik juga Banyak kotak-kotak flanel-flanelan 90-an Iya benar-benar Terus kayak sedikit ada influence industrial kayak jahitan-jahitan lepas Iya benar-benar Iya jahitan lepas ya Iya kan itu sebenernya Kalau sekarang anak skena kali ya Skena culture Mendengar kata skena aja bulu kuduku berdidik Kenapa ya padahal selalu kita pakai loh kata-kata itu Iya mungkin dari Iya skena ini skena tapi karena begitu tiba-tiba semua orang pakai jadi bahasa skena Iya jadi kayak Iya kadang ada yang konotasiin negatif gitu-gitu kan Cuma nyambung gitu sama stylenya DLP tuh Yes Yes dress like parents Ada unsur Virgil Ebloh kan di off-white Dia salah satu desainnya kan mengembalikan ke industrial juga kan Kayak contoh kayak sepatu sepatu-sepatunya Nike-nya The 10 itu yang off-white itu kan Yang kayak jahitan di dalam dikeluarin sama dia Iya kan Pokoknya yang aneh itu tuh style Nah itu dia tuh Yang aneh itu style Tapi awa itu Tapi sebelum itu menjadi trend Sebelum itu menjadi trendsetter Lo orang-orang kan harus jadi trendtester kan Trendtester Lo ngetest dulu nih Ngetrend gak gitu kan Mungkin Tapi kan itu butuh keberanian Iya Lo pertama kali mencoba si rework itu akhirnya lo Dari mana keberanian bawa desain lo itu Kamu percaya orang suka nih pasti Sebenernya aku waktu ngeriwak baju itu aku gak mikirin kayak Ini orang bakal suka apa engga Ini bakal suka apa engga Cuman Emang dari kreativitas aku dan ya penalaran aku aja sih Jadi Emang mungkin Udah Rejekinya kali ya Alhamdulillah orang-orang tuh pada suka Pada dateng lagi Dateng lagi And then dari situ tuh ya udah Oh ternyata selera orang tuh kayak gini And then kan aku tuh bikin desain yang orang-orang lain tuh Gak gitu Gak bikin kan Oh itu jadi DNA ya salah satu? Iya jadi DNA Gue akan bikin ini yang orang lain mungkin gak kepikiran bikin Iya orang lain tuh malah pada bilang kayak Kok lo bisa mikir kayak gini sih? Ini dapet ide dari mana? Kayak gini, kayak gini, kayak gini Malah orang-orang yang nge-follow aku gitu Alhamdulillahnya ya Kayak Wow I never expect gitu Dan kayak Ya udah gitu natural aja Mungkin dari sananya kali ya Jadi kamu sendiri gak pernah dipikirin banget Pokoknya express apa yang ada di Express apa yang aku suka Rasakan dan lain-lain Oke Pada saat aku pertama kali Tau aku bakal ngobrol sama kamu Aku search di Google Kalisya Aldenia Aku masuk ke news Apa namanya Berita pertama yang muncul adalah Kamu kebanjiran Kalisya Aldenia kebanjiran pesanan Setelah pesanan Bajunya dipesan oleh Billie Alice Dan aku buka ada Tyler The Creator Ada The Grims Ada Grims Daniel Cesar Daniel Cesar juga Wow Semuanya akhirnya Gak tau banyak deh Alhamdulillah ya Semuanya udah deliver? No Mereka tuh baru nge-request Cuma gak bisa nge-handle Bener-bener gak bisa Karena sekarang sekolah ini Iya Jadi kamu banyak menolak nih sekarang Jujur Kalo misalnya aku ada waktu Kalo misalnya aku gak sekolah nih Pasti aku accept dong Karena ya rejeknya gak boleh ditolak Karena ya Tapi jujur mereka banyak banget kan Dan emang sayang juga sih Lagi sekolah juga Jadi ya terpaksa gak bisa nge-handle Artinya Tadi kalo sebelumnya kita bahas Menai dilematis kamu antara sekolah Atau mengejar karir yang kesempatannya datang di depan mata Bukan hanya Angan-angan aja Tapi bener-bener sudah ada order-order itu dari The big names ini Yes Yang terpaksa kamu gak bisa Gak bisa Terpaksa kamu ambil pilihan untuk sekolah Iya Bener banget That's tough man Iya Jujur emang Emang rada berat ya Cuma ya gimana lagi Gua gak pro nyokap loh sih kayaknya Oh gitu ya Tapi I answer their DMs Cuma kan Jaraknya nih aku tuh lagi di Pondok Dan mereka gak contact kan Kayak artis-artis kayak Tyler the Creator Dindil Cesar Ini kan mereka satu fashion stylist Pas mereka di DM Bulan keberapa Aku pulang ke Pondok Ya liburan Liburan ini udah bulan apa Jadi Akhirnya Ini dong Udah kelewat Udah keburu kelewat waktunya Kayak gitu-gitu And then ada piece yang udah sold out Mereka mau order gitu Cuman kayak buat bikinnya lagi tuh Makan waktu Dan kayak Gak bisa gitu Ini tuh lagi sekolah Dan Ya Tapi sempet di Sempet dikerjakan bersamaan Sempet Kayaknya bisa gue sambil sekolah gue kerjain nih Sambil gue boarding school bisa gue kerjain Pernah ada Momen mengerjakan itu Sambil sekolah Oh Gak pernah sih Akhirnya gak pernah Bener-bener ini Waktunya Sesibuk itu Apalagi kan Kalau misalnya lagi sekolah tuh Ada sih Pasti rasanya pengen nongkrong Pengen nongkrong gitu Sayang banget sih sebenernya Ini kronologisnya Billie Eilish ini gimana sih Sampai lo kayaknya Gue sih kalo gue ngebayangin ya Lo terima pesanan dari Billie Eilish Lo kayak Ya bisa telepon dia gitu Eh Billie lagi ngapain lo gitu Gue kirimin hampers tuh lepas lebaran gitu Gue kebayangnya begitu Sedekat itu lo Mas Billie Eilish Cuman kronologis sampe akhirnya Billie Eilish bisa mesen tuh kayak gimana sih Tadi lo bilang ada Stylisnya ngubungin kamu sendiri Bener-bener Pokoknya kan Stylisnya Ngubungin aku karena Waktu itu aku nge-post rework series And then Salah satunya tuh Ada yang mereka kecengin Dan kebetulan kan Billie Eilishnya kan lagi konser World Tour juga Lagi World Tour Jelas California ke beberapa negara Hmm Dan yaudah akhirnya Dia pesen satu And then aku kirim Ternyata ketagihan Dia nanyanya gimana Stylisnya Gue pengen tau Stylisnya nanyanya gimana gitu Oh oke Jadi ada nih satu gambar baju Dia kirimin Eh Hey Can make you Sorry gue potong Ini akunnya Billie Eilish No Di Instagram Enggak Email Dari Stylis fashionnya Iya itu Lo tau dari mana dia nganawarin KTA KTA Lo langsung percaya Kamu mau langsung percaya kalo ini timnya dia Oh iya aku tabayin dulu dong Aku tabayin dulu ini Ini siapa Ngaku-ngaku Billie Ngaku-ngaku Billie Oh banyak Berkali-kali Oh enggak Enggak sih Cuma ada dua stylis Yang satu lewat DM Yang satu lewat email Kayak aku nge-stalk dulu dong Terus pas aku nge-stalk Oh my god ini stylis artis banyak banget Dan salah satunya Billie Eilish Dan dia ngaku buat konser world tournya Billie Eilish gitu Lo cek juga Iya Namanya tuh Shirley Kurata kan Oke Dan dia tuh kayak bener-bener kayak Wah udah nge-stylin ini, 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 ini Dan salah satunya Ya lagi ngurusin si Billie ini Dan akhirnya Mereka beli satu piece And then Ternyata tuh bagus kan Akhirnya Mereka beli lagi Sampai Waktu itu kedapetan 8 piece Gitu Wow Wow Banyak banget Jujur aku kayak gak jakan Dan itu tuh ngepotong Lo gak ngasih Lo gak ngasih harga Shopee kan Oh enggak Itu dari effortnya aja kan Udah nangis-nangis jujur Dari effortnya aja udah bener-bener kayak Wow Makan waktu dan pikiran Lo gak ngasih harga 300 ribu Ada coret apa situ sebelahnya Rp200 ribu kan Lo tulis flash sale 11-11 gitu enggak dong Ini Bili Alis loh Kasih harga tinggi dong Itu kasih harga temen aja lah Buat temen aja kayak gitu bah Oke Iya Jadi dia hubungin Akhirnya lo kirim Akhirnya terus-terus Ini ngomongin teknis Satu baju Bisa lo kerjain Berapa lama Dari mulai Ideas Dari kepala Sampai akhirnya jadi Rata-rata berapa lama Tergantung sih Kalau misalnya Billie Eilish itu yang kemarin Bisa diatal sampe 2 bulan 2 bulan itu ngerjain 8 piece Kalau misalnya baju yang reward-reward biasa Itu biasanya ya 3 hari Sampai seminggu Iya Iya Lu luayan cepet sih Iya Iya Jadi Dress Like Parents bisa dibilang Ada 2 division ya Ada satu yang art full Satu yang lu cari duit Ada gitu gak? Ada dong Pasti ada lagi Ini yang masih product Maksud gue ini Ini desain yang gak one of one Ini yang Oh iya iya Yang masih product Gue cari duit disini Tapi karya gue akan bikin one of one Iya bener-bener Bener Bagi dua gitu ya Iya Ada produksian Pertama kali tau bahwa Bener-bener bahwa itu desainnya dipake? Karena fanpage sih Biasanya kan fanpage tuh nge-post yang kayak ada Billie Eilishnya lagi jalan lah Lagi makan lah Lagi begini lah Akhirnya kegep tuh waktu itu pake Di parkiran sih waktu itu Di parkiran pake baju Iya itu yang dia keluar dari Kayaknya itu di belakang konser kali ya Itu tuh dia lagi ke konsernya Olivia Rodrigo Oh Dia pulang dari konsernya And then dia pake Baju Aku dress like parents Dipan mobilnya dia tuh ya Pulangnya dia ke Indomaret dulu tuh Sebelumnya pasti beli Klausen kali ya Beli burger kali ya Beli burger sama Bener-bener Ini penyaktawon Kalos ya Pengingin soalnya Penyaktawon And then yaudah ternyata Dipake kan Aku repost Dan ternyata yaudah ya Insidenya gak terlalu banyak lah ya Dan akhirnya yaudah berlalu gitu aja Karena kan aku ngepostnya di Instagram tuh Ternyata Yang aneh tuh Yang aneh tuh Ini kronologisya berarti yang pertama kali publish bahwa Billie Eilish pake baju tuh kamu sendiri memang Karena kamu liat di fanpage Eh dipake beneran loh Barang gue gitu Terus Ya aku post di dress like parents dong Ya insightnya lumayan lah Cuma gak sebanyak yang viral kemarin Nah viral Jarak dari sini ke viralnya tuh jauh banget Oh gitu Setahun lalu Setahun lalu Ya ampun lo tur tahun kemarin dong Iya Viralnya tuh aneh banget kak Karena Aneh banget Pas aku lagi dipondok Padahal sebelumnya kan SMA biasa tuh Iya Ini viralnya waktu aku masih dipondok makanya heran banget kan Banyak banget yang harus kita ceritain kronologisnya jadi Ini gue jelasin ini Karena gue udah ngobrol tadi Kalisita tuh kelas satunya di sekolah umum Ibaratnya sekolah SMA biasa Iya bener Kelas dua Kelas dua tuh sekarang udah pindah ke Gendrus Nusantara Boarding School di Kendal Which itu adalah Pondok Pondok Asrama Lo tinggal disitu Handphone Gak boleh dong Gak boleh Jadi lo gak tau dong kalo viral Gak tau Cuma kan disitu pasti ada guru dong yang calling-calling Dan yaudah waktu itu kayak pas di calling Shock banget lah Shock banget tiba-tiba kayak Tak besok ketemu pas Sandi Ah kenapa Pas Sandi agak Pas Sandi agak Pas Sandi agak uno kan Karena kenapa kok bisa Iya ini Kamu kamu tadi lagi viral dimana-mana Sok video kamu ada dimana-mana Kayak alah Emang bener Pas aku cek Alah masuk vocative ini teh Iya vocative Ini kaget banget jujur kayak Oh bener ini Oh jadi kayak Besoknya langsung ke Jakarta kan Dan itu bener-bener kayak Ya udah Gila hidup lo berubah ya Dengan satu telepon itu berarti ya Satu telepon itu berubah banget Besoknya langsung tuh udah pake kacamata hitam Terus jaga yang depan Lo jalan depan boarding school gitu Kayak di film-film gak ya Tapi jujur udah udah Iya namanya anak ponok ya Pasti mulutnya udah kayak Kayak ummm Jadi artis nih Engga Kalo mamanya langsung pengennya jodoh sama artis Pas si mamanya tuh Oh iya Si mamama gitu udah Gap Gap Berarti standarnya udah naik Keluarganya standar hidupnya udah naik Standarnya udah naik Keluarganya seru banget Mas Yudi sama Mbak Sonia Seru banget keluarganya seru banget Kita bisa ngobrol-ngobrol Oh ini ngomong sama Pak Sandi nih Oke Tapi yang gini-gini Gue salah satu yang paling gue capture gini Biasanya orang kalo misalkan Punya clothing terus abis itu Dia promosiin Eh yang pake artis siapa gitu Artis Indonesia Berkat Shavani Gak penting Gak peduli dia langsung Begitu lo posting Billie Eilish Pake Pake baju gue Itu gila sih Emang gila Tapi orang baru nge setelah setahun ya Iya Karena jujur dulu tuh Aku menutup diri banget Kayak Jangan sampe orang-orang tau Bahwa Yang punya dress like paradise tuh Bocil Kayak Selama ini orang-orang tuh ngira Aku tuh cindo Koko-koko cindo Yang kayak kuliahan Kenapa Kenapa Karena Mungkin market aku kali ya Banyak orang Chinese yang beli And then Mereka mungkin kayak mikir Koko-koko gitu Kayak Lo cacatan Cacatan sama dia Dia kako-kako Dan sama lo gak lo benerin Lupa sih itu Sebenernya udah lama banget Cuma ada aja orang yang ngira Aku tuh cindo gitu Dan koko-koko Dan Itu tuh jadi Insting aku kayak Wah Jangan sampe kegep sama orang-orang Bahwa gue adalah ukti Sebenernya Ukti dan bocil Jadi Yaudah gue menutup diri dari situ Epeksnya pas diponduk Emak gue Tok-tok-tok main capcut Viral Main capcut apa? Capcut Capcut Sorry Sorry tadi Enggak pake Satu capcut gue gak tau Capcut gue juga gak tau Aplikasi yang buat jedak-jeduk gitu loh Tolong aku tua sekali Gapapa Gapapa Itu adalah aplikasi yang biasanya anak-anak sekarang tuh buat jedak-jeduk ya Gitu lah Gue berulang tahun 40 nih Gue lagi berasa kayak hidup gue live banget Ngobrol mulu gue ngerasa hidup gue udah redup tau loh Gue gak tau apa-apa Terus-terus Gak apa-apa punya masanya masing-masingnya Makasih loh Gak dibantu Gak apa Terus-terus Beda jaman Akhirnya yaudah kan biasa tuh Mama kan Gak tau lah ya Padahal tuh Sebelum mondo kayaknya tuh aku udah buat perjanjian Mah jangan sampe orang-orang tau aku tuh owner The Rest Like Parents jangan sampe orang tau And then you know what Right now Wuhh Semua orang tau Gak semua orang juga sih Cuma kayak Ya udah kebubblis lah ya Ya tapi Ya emang itu momen yang lo harus manfaatin Iya Ya bener banget Kalo lo gak bisa manfaatin ya Ya pilihan dong Iya bener Sangat-sangat ini ya Jadi Jadi lo personifikasi The Rest Like Parents tuh Si Atau founder nya tuh Lo berapa lagi yang mesti gelo kirim lagi ke Kalimantan tuh gitu ya Orang yang punya tuh kayak gitu ya Bisa jadi Kongkoh gitu ya Iya Kongkoh-kongkoh Chinese yang berduit tuh Iya Makanya kan Ya mungkin orang melihatnya Karena lo mungkin Kamu jago dagang kali Maybe Ya Di umur yang Berbicara sama kamu secara teks gitu kan Biasanya orang kalo dagangnya cuma WAW-an kan Iya bener 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 Dari caranya kamu berbisnis gitu Ngetik mah Mungkin Ya makanya dipikirnya udah ngomong sama orang yang udah pengalaman dagang gitu Iya bener 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 Rata-rata kan memang Ya koko-koko itu emang lebih jago untuk dagang gitu Oke Billy Eilish Apalagi nih yang menarik Tapi kamu sempet kontak-kontakan gak? Apa gitu kayak Dia sempet notice gak? Oh di Apa Billy Eilish Dia sendiri Diposting atau apa Kok kemarin soalnya baca tapi gak terlalu mendalam tuh? Gini ya Kan aku tuh viralnya di Indonesia kan Oke Jadi aku gak tau sih bakal nyampe ke dia apa enggak Cuman dari fanpage-fanpage Billy mungkin dia notice Pada notice kan ada berita Karena berita-berita yang share aku itu kan Banyak Dan tata-tata Apapun nih beritakan tentang Indonesia Mereka pasti notice Sekarang di luar tuh artisan Hollywood Ya ibaratnya kalo lo mau dapet atensi secara digital yang cukup banyak Paling gampang lo ngenain market Indonesia Dan di Indonesia saat itu Ya baju lo dipakai sama Billy Eilish Ya That's big gitu That was big Bukan hal yang biasa gitu Oke Gue kebayangin lo udah diajak-ajak Eh nyusulin gue ya gue lagi di Los Angeles nih Itu sih sebenernya Cal Hai Bel Boleh banget sih Dia mau Maknya yang mau juga ikut Ikut ya Pak Amin paling serius aja deh Diajak-ajak ya Billy Kok gak penting nyokap lo Paling repot dia kali Iya Aduh Ketemu Mas Andi Ketemu Mas Andi kayak apa pengalamannya Aku liat di Instagram kamu Kamu terlihat sangat happy sekali ketemu Mas Andi Happy banget Jadi ya ketemu Mas Andi ya gak nyangka banget ya Padahal sebelumnya tuh bener-bener kayak mau ujian Nah pas mau bikin baju Billy Eilish ini aku motong waktu buat ujian juga Dan ini pas aku lagi viral dan ketemu banyak interviews, TV shows gitu-gitu tuh Ini juga motong ujian juga Iya Jadi ketemu Mas Andi ya happy banget lah Apalagi bolas ujian Pendidikan penting aku, penting terkenal Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, tapi sekarang kan gaya pendidikan juga udah beda Bahwa Ya di istilah streetmart ada istilah Ya kamu bikin network Iya Satu hal yang tadi kita juga sempet bahas juga Ini kalo ngomongin sama pendidikan Kamu belum lulus SMA Belum lulus Ya belum lulus SMA Tapi kamu udah ketemu passion kamu apa Dan kayaknya kamu udah tau apa yang mau kamu lakukan ke depan kan Oke gue this is my way of life ya gue gak jalan disini gitu Di angkatan gue belum tentu Banyak yang lulus SMA yang masih gak tau Apa yang men What excites me Apa yang bikin gue Intrigue Apa yang bikin gue seneng gitu Which kamu udah punya Ya Ya was good Ya was good Ya lucky you sangat beruntung Oke Mengerjakan nanti kita sambil kenalin Mungkin kamu Dari tadi kita sempet ngomongin dress like parents Dress like parents Mungkin kita liatin aja kali Desainnya yang Yang kamu bawa kesini Kamu bawa berapa kan Boleh 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 Aku bawa 3 piece Jadi 2 piece nya itu udah dibeli sama Billie Eilish Ini desain ini ya Iya Dan yang satu ini Aku rework pas lagi di pondok Jadi di pondok tuh aku Kalo gabut ya bisa nge rework baju juga Oke Oke Itu menarik banget Oke Wow Ini kayak gini ya Keren sih Keren sih Ini waktu itu mau dipake password tour juga Cuma belum keluar nih kontennya nih Dia pake baju ini Itu bukan wajahnya papa kan Bukan sih Ini kayak wajahnya mama sih Lebih ke wajahnya mama Aku gambar Aku low kiss Terus dia kayak Dibully nyokapnya Dibully nyokapnya Engga maaf ma Engga lu Cuma pura-pura minta maafnya And then ini the second piece Bagus banget Ini ada Friday trip Ini yang aku bilang Gimana tuh Satu ada flanelnya kotak-kotak Terus Gaya desainnya kayak Kayak agam musical Gaya-gaya vintage Kalo kata ma gua sih ini Ada virus corona nya di muka Kenapa Ada virus corona nya di muka Itu yang merah-merah Di pondok Kalo aku lagi gabut Aku bisa lah bikin-bikin baju juga Gitu Jadi masih ada kreatifat fitness juga Ini sebenernya baju angkatan sih Jadi waktu Jadi satu angkatan lo Dapet baju ini nih Oh iya Cuma gak di rework kayak gini Iya I desainnya baju angkatan buat di pondok Wah seneng banget mereka pasti Iya Rebutan pasti Engga rebutan juga sih Karena kan kuantitinya buat mereka juga Oh udah pas ya Udah pas Wow Dari mana Ini ngomongin soal influence ya Kamu ada sedikit music Apa Aura musiknya Music taste Music taste ada Terus Maksudnya dari liat itu agak gotik Bukan agak gotik ya Agak gelap monokrom juga Iya agak gerunt juga ya kaya Iya Tapi suka ada statement warna merah Ceprot satu Gitu kan Iya Ya pokoknya ada satu Ada satu hal yang membuat mata Langsung liat ke arah situ Iya Eye catching gitu ya Apa yang ada di kepala lu Pada saat Ada order masuk Atau kamu mau menciptakan sebuah desain Oke Kalau menciptakan sebuah desain Ya Fantasi liar kita aja gitu Uh Fantasi liar Oh No No I mean Kayak kita Kita Bukan Bukan gitu Kita bebaskan Iya bebasin pikiran Namanya desainer kan Mereka pasti punya imajinasi sendiri kan Mereka pasti imajinatif buat bikin desain Dan terutama kan Kita sebagai desainer Mungkin Pasti nyari referensi lah Dari Pinterest Dari ini segala macem Ide-idenya dikumpulin Disatuin Tambah music taste Agak-agak horror gimana gitu Agak-agak ngerok Ya akhirnya jadilah kaya gini Gitu What are you trying to say Dari each design yang kamu Each design Apa yang mau coba kamu katakan sih Atau ekspresi apa yang ada di Rasa Karena kan bicara soal art kan kita bicara soal rasa kan Iya Ekspresi dari Apa yang sedang dirasakan Apa yang Atau kamu gak bisa jelasin itu pakai kata-kata Hanya bisa pakai desain ya Iya Makanya kaya Sometimes art Gak bisa diungkapin pakai kata-kata Jadi makanya cukup dilihat dan dirasakan Iya betul Dan Gak tangible ya Kayak gak ada bentuknya gitu Gak ada bentuknya Bentuknya ya Bentuknya ya Kayak ini Tar kalo misalnya lu pakai itu menunjukkan Kayak karakter ini tuh kayak gimana sih gitu Oh iya bener Kayak kan sometimes ada orang yang outfitnya kayak grunge Kayak cewek kue, cewek bumi, cewek cewek mamba tuh Oke iya cewek mamba Nah mungkin ini masuknya ke cewek apa ini ya Cewek gila Period Anak sekarang seneng di fila gila Oke 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 Iya iya bener-bener Itu gak bisa di Iya gak Dateng aja gitu ya Iya dateng aja gitu Ya pasti nyari referensi ya namanya juga desainer Oke abis ini kita ngobrol lagi sama Kalisita Aldenia Founder dari Dress Like Parents di konten Lines Talk Setelah ini kita balik lagi nanti Dan kamu ngerasa kesempatan yang kamu datang sekarang ini Kamu ngerasanya bahwa itu adalah hasil dari kamu mondok Bisa dibilang gitu Jadi Mungkin dua-duanya gitu ya Langsung tidak langsung Iya mungkin dua-duanya Ada bless dari situ juga Dan itu aku bener-bener fokus nyari ilmu agama Terus ya Ya ngembangin ilmu lah ya Karena There is so many gaps in my mind Kayak Aku tuh gak tau apa-apa gitu loh Soal ilmu agama And I need to know that Celeb nih Gue pengen dikenal sama orang lain Nothing's wrong with that It's cool It's your mind gitu Tapi It would be more cooler Kalo misalnya kita tuh Taatan niatnya Kayak karena ibadah juga gitu loh Jagoan-jagoannya Kalisita apa aja Amalan-amalan andalan Jagoan-jagoannya Kalisita nih Mungkin aku bakal spill ya disini ya Sebenernya udah malu sih Gua akan spill sama andalan gue Now